Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Ini adalah video saya yang ke-6 Yang akan membahas tentang upaya kesehatan masyarakat di puskesmas Upaya kesehatan masyarakat atau disingkat dengan UKM Ini dipersiapkan oleh puskesmas untuk 70% masyarakat di wilayah kerjanya Tentunya masyarakat sehat Kita mengingat kembali tentang apa itu UKM Upaya kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM Adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan Serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan Dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat Pelayan UKM ini disiapkan Dan didediskasikan puskesmas bersama jaringannya Untuk 70% masyarakat sehat di wilayah kerjanya Namun UKM juga dikembangkan pada masyarakat sakit Apakah Sobat Sehat tahu tak akan hal ini? Seperti telah saya sampaikan di video kedua Kita semua pasti memilih menjadi sehat dibanding menjadi sakit Bahkan ada yang nyesel terhadap perilaku hidupnya setelah penyakit menimpa dirinya Yuk kita urai upaya kesehatan masyarakat yang disiapin puskesmas itu apa aja Ada dua UKM yang disiapin puskesmas bersama jaringan dan jet jaringnya Pertama adalah UKM esensial Kedua adalah UKM pengembangan Kita jelasin satu-satu ya Untuk UKM esensial Itu ada lima pelayanan Apa sih esensial itu? Esensial itu artinya wajib disediakan Jadi seluruh puskesmas di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 10 ribu itu Pasti punya lima pelayanan UKM Pertama adalah pelayanan promosi kesehatan Kedua pelayanan kesehatan lingkungan Ketiga pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM Kemudian yang keempat pelayanan gisi yang bersifat UKM Dan yang kelima pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit Pelayanan UKM pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat Yang kegiatannya bersifat inovatif dan atau disesuaikan Dengan prioritas masalah kesehatan Kekhususan wilayah kerja Dan potensi sumber daya yang tersedia di puskesmas tersebut Jadi upaya kesehatan masyarakat di masing-masing puskesmas Bisa saja nggak sama Di awal pembahasan tadi Sempat disinggung tentang jaringan dan jejaring puskesmas Apa itu? Jaringan pelayanan puskesmas adalah Puskesmas membantu, puskesmas keliling, dan praktek bidan desa Sedangkan jaringan puskesmas adalah Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM Kemudian usaha kesehatan sekolah Klinik Rumah sakit Apotis Laboratorium Tempat praktek mandiri tenaga kesehatan Contohnya dokter atau dokter gigi Dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Dengan penjelasan ini Saya berharap Kita semua mengetahui pelayanan Upaya kesehatan masyarakat Yang memang disediakan untuk masyarakat sehat Dan kita semua yang sehat Itu aktif mengaksesnya secara mandiri Karena kita harus tahu Mau Dan mampu Meraih kesehatan kita sendiri Semoga kita selalu sehat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!